Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 keluarga Dukun tuh, saya takut mereka tuh berperang kemarin gitu, saya takut sekali jangan sampai lah gitu apalagi sampai mbah-mbahnya itu para perempuan semua gitu keluarga Dukun bingung sudah mengibarkan bendera hitam jadi buat para penonton kalian saya mau apa ya cari mamas ya tapi kita coba berjalan-jalan ke areal-areal sudut-sudut hutan belantara yang hutan jatuh tidak selawatan dulu tidak selawatan dulu selawatan itu jadi biar agak tenang apalagi yang akan kita temukan ini ya kameramen ya saya gak mau nih kalau kita jumpa sama keluarga Dukun ini karena tadi siang udah habis kita itu juga gak mungkin malam kita jumpai juga jadi saya jemung mereka mengibarkan bendera peran dan undangan saja itu lah bagi saya ya saya kayak itu sih karena itu tugas mulia itu tugas yang diselesaikan karena tugas itu sudah dari guru ujiannya ada saja terus ujiannya itu sangat berat tapi gak apa-apa karena itu guru seberat apapun masalah seberat apapun itu pekerjaan dan tugas kita tidak boleh mengecap ataupun sambat kita kerjakan aja ya karena guru pun membimbing para murid-muridnya itu ya kejadian tidak ada kata Allah kata hentinya membahas ini kemucurkan dan keceritaan ya itu benar Assalamualaikum Assalamualaikum Ya Allah Assalamualaikum 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 Joyodipo Astaga itu moskito Santai parahnya Kita hadapi Wadik weh Sape mbak Banyak pikiran Duduk aja Duduk Coba tas saya Saya memang Ngajak mereka Tengoknya Tengok 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 Lalu Tengok saya sebetulnya lagi susah pikiran orang ngajak padu sih saya ini orang kan? enggak kan? ini dia yang saya suka dengan satria mbak seorang satria itu kalau ini saya tanya kepada Mbak Jadipo dan Mbak Waskiton ini ganti kan? ini netizen ya kita ingin bertanya kepada Mbak Waskiton karena enggak sengaja saya bertemu dengan mereka berdua apa sih arti dari seorang kesatria itu mbak? seorang kesatria seorang kesatria cuma sebelum saya jelaskan tentang apa arti kesatria semua orang memiliki prinsip yang bertidak-beda yang betul itu itu jadi kalau tepon kalau aku berarti itu menegak ke prinsip ya wak? enggak saya kan menanyakan apa itu arti kesatria kesatria itu kan bukan hanya memiliki dinambah waskiton dimiliki oleh seorang Mbak Jadipo dimiliki oleh seorang saya seorang Master Banter iya makasih sebelum aku jelaskan kena tak ngomong kekuwe setiap manusia pasti memiliki prinsip yang berat-berat betul? ini aku kalau saya tipu ini tidak serupa prinsipnya hahaha jadi ya berarti kue teknologi aku tentang kasat Tio berarti kan prinsipnya awak sih yang kata-kata jelaskan prinsipnya sampean ini kok? ya prinsip gue baru-baru-baru ini sederhana, tegas ya ini memiliki prinsip apa yang bisa ditekat? ini aku kutu di lakoni jenajan arek modal mobil aku sekerti dari pasani di rewangi nanti pungko orang bakalan mundur iya ikul ikulah deh prinsipnya para kesatria warok yang kaya aku kaya aku tau juga dong iya iya loh hahaha guloni awak loh iya jadi kalau kesatria-kesatrianya Mbah Jayo Dipo? ya apa tuh sekarang saya tanya kalian menjadi warok perguruan warok itu siapa yang menjelaskan? ayang 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 pembawas kita iya iya saya mengerti ku iya aku sedih 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 aku sedih dan para mantan-mantan warok sedih iya yang ada Sumatera dan yang ada Tanah Jawa karena iya ayang yang dinding kami iya 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 memiliki prinsip tegas berpedoman tiga menjelan menjel iya 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 sekarang gini kalian diajarkan oleh sang guru kalian ataupun guru besar kalian iya iya kan memiliki ilmu iya memiliki pedoman hidup memiliki sejatinya warok itu gimana iya 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 saya ingin bertanya ayah itu misalkan mendapatkan ilmu lebih kemudian bisa mendidik mengajarkan lebih yang bagus lebih yang wow lagi kalian sebagai murid ingin mengikuti tidak buku diwar 적이 iya 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 cacuta iya iya mau enggak melu jadi kenapa kalian tidak mau mengikuti yang ke padepokan eh laku padepokan menasih kita pocah itu tangga membangkannya ya rasa aku enggak bodoh cuman gak pandi air hahaha 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 bukan saya mau terserah kalian mau menginginkan bodoh bagaimana tadi kalian tanya tuh mendapatkan ilmu dari siapa yang mendapatkan ajian dari apa ya ilmu semua dari yang mendapatkan ilmu agama kenapa karena tidak mengikutinya jadi penyakit itu bukan penyakit itu kan ilmu juga iya ilmu dunia akan dipelajari karena apa karena apa sekali lagi ya semua itu rata-rata sudah kembali mendapatkan ilmu juga sedangkan Eyang waruk itu masih mempunyai ilmu-ilmu waruk yang wah sangat disegani mungkin di pulau Jawa Pono Rogo sana tapi dia akan dipadepokan mendapatkan ilmu lagi dengan ilmu Tuhan yang maesah tidak aku ada takut di waruk itu silahkan Mbak Jodipo nah kami tobat biar ya apa ya ilmu apa karu aku oh taruh karuh kan masih wikila aku mengkondisi kan ngomongan aku kan bener tak tak kondisi oke ini saya jawab kalau anda tobat saya akan memberi apa hanya satu tujuan yang akan saya beri kepada Mbak Jodipo apa mengajarkan anda menjadi yang lebih baik lagi wala pikirnya kita dan urung api rasaku makanya pocah kita kun kita koyong dulu tau gini Mbak kalau anda memang baik kalau anda memang tidak orang yang neko-neko kenapa anda tuh tidak memilih tidak memilih kejalanan Eyang kejalanan yang sudah ditentukan Eyang juga ini bagi saya ini jalan yang kedua dari yang di rumah kembisi ini berapa aku orang yang meronur orang yang menopat karena kita terkunci muruk baru karyok muruk ini kok berikutnya karena juga terluka apunya kambia karena karena dia ini matullah pusako iku yang enggak enak pusako pusako ya enggak bakal ini mbak Kalian itu kan cuma hanya hal sepil Awal mulam bahasa ketidata Mengobrak api amuk gara-gara kematian pelurung Kalau mau di komen di youtube Jangan di tempat biasa seperti ini Di dunia nyata Itu yang pertama Baru kalian mengikuti se-eyang-eyang Tapi kan disitu se-ketit Tahu kembali ke jalanan benar Itu yang pertama Yang kedua Bagi saya pantas yang menerima seperti itu Dan dia berpikir jernih sekarang Usaka cameti semandiman Yang ditakuti beliau Parah Dan siapa yang membawa Mbah-mbah warok Eyang warok itu kepada Siapa? Kalau tidak Singokubro Suramenggolo Dan Eyang Jayadipo juga Mbah Jayadipo juga Aku ngomong Terakhir kali Kalau ku Ya omong Senajan Eyang Melu Karo Kario Ikut buka semata-mata Karena Tentang Pengajarannya Tidak Berarti anda Karena Eyang Ikumanat Ngambek Kario Sekarang Karena Eyang Kelasatria Yang selalu Meng Pegang janjinya Kalah Dengan jemeti Samandina Merasakan Rasa sakit Biasa Sudah Tetapi yang lain Itu Singokubro Mbah Saketih Sudah Suruh menggolok Baik Membawa yang itu Ketempat jalan yang benar Tidak mau Gurunya itu Kembali ke jalan yang Tidak-tidak baik Iya Ngerti aku Aku memang Kayak Saketih Terus Singokubro Terus Berkecil Berkecil Kayak Kayak Iya memang Sakitih Semeluk Karuh Balak-balak Ekar Yoke Nganut Ajar-acaranya Kayak Ekar Mereka Mungkin Karena Gesek-gesekan Kalian Uang Ikut Jadi Meluk Karena Tegok Ini Orang Bocah-bocah Tapi Eang Meluk Karuh 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 Kalian Ikut Mergo Eang Kalah Dalam Pertempuran Bagi saya itu Tidak kalah Tetapi Dia itu Ditambahlah Dia itu Dinasehati Dan Dibuka Pikirannya Oleh Waroknya Sendiri Dengan Bahasa Melunang Medan Perang Yang itu Memang Kalah Tempur Karena Kena Pecut Sama Diman Sampai Mengkala Karuh Kulor 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 Lidik Aku Lepas Tente Anak Kulor Bantai Anggota Anggota Karyak Kayak Kayak Barang Karuh Pendekar Bayaran Rambut Gondrong Kayak Cilik Kayak Pikir Mbak Itu Yang Bisa Membuka Pikirannya Eang Mas Karyo Gitu Eh Orang Yang Membuka Eang Eang Seleh Karena Eang Janji Karyak Sebelum Bertempur Tapi Aku Ya Bakalan Tetap Karuh Niat Kita Bianto Senajan Karyak Dui Santri Santri Para Pendekar Para Master Dan Para Eh Dewi Dewi Barang Eh Dewi Pocot Sama Diman Ya Aku Nek Untuk Seiki Semangat Jangan Kita Berkobar Sali Ye Maka Kita Kita Senajar Saya Gelintir Berarti Mbah itu Tidak Ingin Kebalik Kejalan Lagi Ya Kalau Begitu Saya Mau Lanjut Perjalanan Saga Emang Emang Werek Lanjut Ke Perjalanan Lanjut Nih Kita Pergaja Terus 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 Kita Cari Mama Saja Kembali Tidak Penting Sekali Jumpa Mereka Sakit Untua Sakit Untua Aku Sakit Kasih Ngomongannya Kayak Ngomongan Koyok Sadi Tiap Ya Mas Terserah Sabut 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 Orang Saya Mau Pergi Mencari Mas Guru Saya Kalau Mau Bersiak Berpati Kenapa Mbak Jodipo Panas Sendiri Aku Kok Menyat Ngomong Kipas Hiku Panas Kupeng Koy Cuma Dikasih Kisiki Sikit Wajar Untuk Pertobat Panas Berarti Sudah Banyak Setan Yang Sudah Dalam Tubuh Kamu Sudah Bajar Batu Yang Capit Saya Dibu Dibu Uwih Lambat Kembali Saya Jalan Kejalanan Dibu Sudah Sudah Bajar Dipo Saya Tidak In Berpadu Dengan Anda Saya Nggak Mencari Guru Saya Wih Kolek Guru Terserah Tapi Jawabanmu Nggak Benak Kena Kupeng Kambik Neng Adi Jadi Kue Anggap Warok Ini Sebil Kau Kue Aku Tetap Orang Terima Kero Anak Muda Nak Kue Tuturan Kue Bunuh Kue Tidak Api Tidak ngerti. Kayak mame ya. Makanya pernafasannya tuh disateh lagi. Kue guluk kurang mateng. Iya togang mas, laliman serai mau. Ya, boleh nih pesan kas. Banter naik untuk tanggung-tanggung. Saya tidak mengajak padu ya, tapi mereka ini, duit dipolnya. Ayam ada kena atasannya. Siapa ini? Hemi salah, pul. Masa bukan suaminya atau apa-apa. Hai reka jantung mah kita bersamanya saja tidak pergi saya tidak mendapatkan ilmu siapa-siapa saya selalu berzikir dan ingat kepada Allah bukan pada ingat dengan siapa-siapa Allah itu adalah Tuhan saya ayo kali lagi ayo tadi terima kasih telah menonton saya Oh ya Hai Hai Hei Hai telek kongmas kalau ngaku kongmas 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 ini udah nyaku mau nantang temen Oh kalau ngaku kongmas 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 apa kopsi kesatrio memang aslinya kesatrio orang-orang lumpuh ke musuh taruh tawanan eh saya enggak bertawan orang-orang buktinya ketahuan angkotanya wakarik dengan rakyat wakarapernuh parah tak kita coba kita wangkali tak coba kita wangkali tak coba kita wangkali tak coba kami tahu aku dengan jujur mungkin penonton netizen bisa berkomen siapa yang sok-sokan anggar duluan ingat Allah masih ada akhirnya menunggu kalau nggak begitu mereka tetap banyak mulut banyak gini-gini jadi dikunci sekali duduk aja udah nggak bisa apa-apa ikalah tidak saya masih penasaran sih dengan indah-indah itu salah satu nyanyi cerita aku di lokasi mana saya enggak tahu kita cari aja Oke kita akan mencari tugas-tugas yang lain lagi saya sudah pening ngadepin mereka berdua-dua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh